Sejumlah warga menggelar zikir dan doa bersama memohon dijauhkan dari wabah penyakit. Doa dan zikir dilakukan bertepatan dengan peringatan Israq Mirat Nabi Muhammad SAW, berlangsung di Masjid Beturahim, Gampung Kedidua, Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur. Para jemaah yang terdiri dari laki-laki, perempuan, orang tua serta anak-anak ikut membaur membacakan zikir dan doa agar dijauhkan dari bencana dan bala. Zikir dan doa bersama ini dipimpin langsung oleh ulama karismatik Tengku Abdul Wahab atau lebih akrab disapa dengan Abu Kedidua. Zikir dan doa bersama dijalani para jemaah dengan khusyuk. Beberapa jemaah bahkan meneteskan air mata membacakan zikir. Bencana wabah penyakit virus corona membuat warga berharap dijauhkan dari kampung mereka. Doa dan zikir bersama ini juga diisi dengan tausiah atau ceramah agama, merenungkan bencana yang sudah di depan mata. Jemaah diminta terus berusaha untuk menghindari diri dari perbuatan yang tidak diridoi Allah, dan selalu mendekatkan diri dengan sang pencipta. Abu Kedidua juga berharap dengan adanya doa dan zikir bersama ini, warga dijauhkan dari wabah virus corona. Semoga dengan berdoa kepada Allah, Allah akan memberikan yang terbaik kepada jemaah. doa dan berzikir kepada Allah. Semoga semuanya datang kepada Allah, yang bagus kami mahu kepada Allah, yang tidak bagus untuk dihindarkan kepada Allah. itulah yang mencintai kami. Bermasak kita ini, walaupun yang bagus, pertama bagusnya, sesuai dengan berdoa kepada Allah, yang berdoa kepada Allah, yang berdoa kepada Allah. Jadi, yang bagus lah. Maksudnya, apa yang terjadi, yang belum terjadi kepada kita, semuanya dihari Allah. Allah yang memberikan kepada kami ini, yang bagus, yang paling bagus. Zikir dan doa dilangsungkan bersamaan dengan momentum Israq Mirat Nabi Muhammad SAW, dengan harapan doa bisa makbul. Peristiwa Israq Mirat Nabi menjadi iktibar bagi umat Islam di Aceh khususnya, atau di Indonesia pada umumnya, untuk tidak lagi meninggalkan sholat lima waktu. Mai Munzir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur. Sampai jumpa di video selanjutnya.